oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas pro edisi kali ini gue pengen ngebahas seputar honda resmi merilis warna baru untuk all new honda edv 160 versi 2023 nih jadi ada warna biru bro biru telur asin nih wah ini keren banget sih warna biru itu kalem mewah mantap gitu lah nah kira-kira ini harganya berapa spesifikasinya apa aja kita bahasnya disini Oke so let's get started nah jadi Honda resmi merilis warna baru untuk edi 160 versi 2023 nih warnanya biru gitulah nah Honda edi 160 pertama kali dirilis pada tuh bulan Juli 2022 di Indonesia nah sudah hampir satu tahun menjelma dengan mesin barunya nih menggunakan 160cc edi 160 bukan hanya dirilis di Indonesia aja nih namun juga di negara lain terutama di negara ASEAN nih seperti Thailand Malaysia sampai Singapura ini juga menjual motor Matic Adventure ini nah menariknya kini tersedia warna baru nih yaitu warna Pearl Boss Porus Blue atau bisa kita sebut ya biru telur asin lah nah bukan hanya dijual di Indonesia aja Honda edi 160 juga resmi diperkenalkan di Singapura namun ada yang berbeda dengan motor Matic Petualangan ini yaitu dia ada warna baru seperti yang temen-temen tahu lah ya warna biru seperti ini ini keren masih apa ya biru itu diru kalem mewah gitu lah mantap Nah setelah dilihat ternyata warna ini tuh seperti warna telur asin warna ini juga khusus untuk pasar Singapura aja Bro nah pasalnya sudah saya cek nih di website Honda Indonesia Malaysia sampai ke Thailand juga tidak ada warna ini memang nih diprioritaskan untuk Singapura nah warnanya sih memang menggoda beda dari yang lain namun kalau melihat harganya di Singapura nih kita bikin kaget nih Bro ini bener-bener harganya tuh bikin apa ya sok lah ya karena bisa nah harganya tuh tembus di 93 jutaan gila ini mahal banget bro tembus di 93 jutaan ini aduh jauh banget kalau di Indonesia enggak sampai 40 juta tuh udah dapet Honda edi 160 ya Kenapa seperti itu sebenarnya gini Bro sebenarnya ya itu wajar sih kalau disana tuh dibantul tuh dengan harga yang mahal karena ya itu dia karena disana tuh negara itu negara gila yang sangat kaya Bro sejahtera jadi itu dia diwajar aja tuh harganya juga menyesuaikan pendapatan mereka semua itu jadi cara kasar sih UMR nya tuh udah bagus lah disana kalau disini kan Iya tau sendirilah UMR nya berapa Nah untuk spesifikasi mesin itu sama aja belum menggunakan 160cc yang terbaru dengan bodi fitur dan segala macam seperti yang ada di Indonesia juga Nah semoga AHM maulah ya untuk membuat warna biru seperti ini karena ini kalem banget sih birunya gue demen kalau begini Oke semoga informasinya bermanfaat tentang dunia sepeda motor jangan lupa comment like subscribe-nya share juga boleh biar yang lain juga pada tahu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh